Assalamualaikum balik lagi ya di channel Caktri oke teman-teman sekarang lagi malam minggu dan saya gak ada rencana keluar kemana-mana jadi saya iseng-iseng aja bikin video dan kebetulan barusan selesai ngerakit nih guys jadi ini adalah micin digital 1S ya jadi ini sengaja aku buat ya dari part-part yang udah ada terus aku rakit dan jadilah kayak gini nih guys jadi biasanya untuk quad atau micin 1S biasanya itu ukurannya kan di 75mm ya menggunakan frame 75mm nah ini aku coba pake frame yang agak gedean supaya bisa terbangnya lebih stabil ya dan ini emang bukan buat sinematik tapi buat ya terbang modern miner kesana kesini aja buat mainan aja dan ini aku pake frame 85mm jadi sebenernya ini hanya iseng-iseng aja ya aku coba karena emang belum ada ya quad 85mm tapi 1S dan itu digital kita lihat performanya itu seperti apa dan ini bener-bener barusan aku rakit nih guys tuh ini udah jam setengah 1 ya setengah 1 dini hari sekarang malam minggu udah masuk ke hari minggu nah ini mau aku coba tes ya malam-malam tadi sebelumnya aku jelasin ya part-part yang dipake buat ngerakit ini tuh apa aja yang pertama untuk frame 85mm ini aku pake framenya yang memang agak jarang ya di pasaran ini framenya menggunakan framenya UR UAV UZ85 jadi ini framenya 85mm dan dudukannya ini untuk motornya itu bautnya baut 3 ya agak jarang sih frame 85mm dengan dudukan baut 3 biasanya tuh dudukan bautnya untuk 85mm itu di 4 baut ya biasanya dan ini jarang ini kayaknya udah nggak ada mungkin ya di pasaran ya untuk frame model kayak gini terus untuk motor motornya ini aku pake motornya si RC in power 1002 22000 kv ya jadi motornya ringan ukurannya kecil ceper ya modenya kayak gini terus untuk propellernya ini aku pake propeller 2 blade aja ukurannya 2 inci ya dan untuk FC nya FC yang ada disini FC nya ini aku pake ini FC nya apa ya oh ini FC nya Beta FPV F405 ya jadi FC ini sebenernya bisa untuk FC 2S ya karena ini FC yang dipake di Pavo Pico tapi aku pake disini tapi aku downgrade ya menggunakan 1S ya jadi konektornya pake PT 2.0 kayak gini nah terus untuk VTX dan kameranya karena ini digital kita pake yang punya nya si worksnail avatar mini 1S light ya nah untuk cara pasangnya itu tinggal ditumpuk aja ya dan ini masih ada space jadi harusnya untuk sirkulasi masih cukup bagus ya dan canopy nya ini saya pake canopy bekas ini udah bocol bocol udah bolong kayak gini ya ini canopy nya si Beta FPV apa ya namanya tapi yang jelas ini kalau buat HD ya buat digital atau buat HD misalkan can split light itu bisa nih kalian tinggal baut di atasnya sini jadi ini kayak seolah-olah melayang guys kayak gini nah jadi dia enggak bener-bener mepet banget dengan FC kayak gini jadi ini cukup bagus kalau misalkan kalian nge-build menggunakan HD atau digital itu pake canopy ini ya kalau untuk micin-micin itu bagus untuk antenanya itu pake ORT ya karena ini untuk micin itu yang paling bagus ya menurut saya lagi oh ya untuk kabelnya ini aku solder langsung ya ke FC nya jadi enggak pake soket tujuannya biar meminimalisir voltaic shake ya karena kalau misalkan pake CSD soket ya yang disini biasanya itu terbangnya kurang powerful kalau misalkan dibuat untuk ke 1S oh ya sebenarnya kenapa saya seneng banget dengan kuat 1S ya karena memang ini enggak berisik guys kalau kita menggunakan kuat 1S ya Nah kalau misalkan kalian terbang di depan rumah dan kalian punya tetangga aku yakin untuk suaranya ini enggak akan terlalu mengganggu buat tetangga sekitar nah jadi makanya aku masih suka nge-build kuat-kuat micin 1S ya kayak gini Oh ya ini beratnya berapa ya kita coba timbang dulu ya aku baru build harusnya sih masih enteng ya tapi enggak tahu kita coba aja beratnya 38 persis ya 38 gram enggak terlalu enteng-enteng banget dan enggak terlalu berat ya karena ini ukurannya 85mm biasanya kalau pakai frame 75 itu beratnya itu hanya di sekitar berapa ya di 333 34 ya ini ketambahan sekitar 4-5 gram an menurut saya sih masih bisa dikompensasi ya dengan nanti kalau misalkan dengan frame yang lebih gede biasanya terbangnya itu lebih enak teorinya sih seperti itu ya eh nggak tahu kita langsung coba aja yuk kita coba Oke kita akan coba terbangin ya ini saya pakai baterai 1s600 mAh kita nyalakan dulu guys remote-nya oke 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 langsung kita coba terbangin aja guys Oke langsung kita coba terbangin aja guys oke kita kita coba terbangin aja kita coba terbangin aja oke kita terbang malam-malam nih guys eh eh kuat 1s digital 85mm oke oke kita terbangin aja oke ini tuningannya saya pakai preset ya dan aku lupa ritnya belum aku ganti jadi masih bawaan oke kita terbangin aja kita terbangin aja oke oke lumayan stabil ya waduh udah low battery aja ini baterainya tadi sempat kepakai ya jadi udah low battery udah low battery kita coba ganti baterai dulu guys oke kita ganti baterai dulu ya aduh loh hahaha kena pager oke ini penerbangan baterai kedua kita kita arming ini pakai baterai ukuran lebih kecil guys ukuran 500 mAh oke kita coba terbang ya kalau 1s digital ya kayak gini terbangnya nggak bisa lama guys oke 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 mantap kayaknya nggak ada propos ya aman oke dibangin eh karena ukurannya lebih gede guys propalernya Epic Propeller oh ya proper line juga ya frame-nya jadi terbangnya lebih stabil powernya juga lebih enak ya daripada frame 75 dan suaranya kalau aku deketin kayak gini guys coba ya Nah kayak gini nih aman lah kalau buat terbang di perumahan masih nggak akan mengganggu orang tuh baterainya langsung habis guys Oke kita landing dulu cuman dapat berapa nih dua menit doang oke ini penerbangan ketiga ini aku nggak bawa apa punya ngecas tiga baterai doang nih ya Oke kita terbang guys Oke iya mantap ini guys Oke buat apa namanya buat agak ugal-ugalan juga masih oke nih guys hai 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 mantap nggak ada propos sama sekali hai 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 oh dibuat agresif baterainya langsung kekuras oh dua 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 Rates nya masih Harus disesuaikan nih Cuman dapet 2 menit doang guys Menggunakan frame 85 Ini karena motornya juga Pake 1.0 Jadi kurang oke Gak apa-apa Paling gak agak lumayan lah ini Iseng-iseng rakit Oke dari saya paling itu dulu Thank you udah melihat video saya Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Thank you dan wassalamualaikum You You You